Pada video kali ini kita akan membahas pasien saya Orang tua yang merukiahkan anaknya Yang katanya anak ini masih kecil, masih belum TK Dan beliau pernah menonton film porno Nah setelah anak ini bocah ini menonton film porno tersebut Sifat anak ini cenderung aneh Dan selalu mencurigakan Ia ketika melihat HP Berusaha untuk menyembunyikan Karena sepertinya ia penasaran dengan apa yang ia tontonnya Khawatir dengan apa yang terjadi pada anaknya Orang tua tersebut datang ke ruang sehat mencipta kuah Untuk merukiahkan anaknya Bagaimana proses rukiah untuk anak ini? Ikuti terus di channel Musim Lahaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua terima kasih yang terus mengikuti channel Musim Lahaji Terima kasih yang sudah subscribe Menekan tombol lonceng notifikasi Karena dengan demikian sahabat turut serta membantu channel ini berkembang Sahabat jangan ragu untuk membantu channel ini Karena kami di ruang sehat mencipta kuah negara di Talawi Insya Allah menyebarkan dakwah kepada para pemuda Ada kegiatan Tafis Dan Insya Allah juga memurnikan akidah masyarakat yang ada di Talawi Kota Sawanto, Sumatera Barat Sahabat ada kegiatan pengajian-pengajian Halako-halako Tafis untuk hampir 100 anak secara gratis Jadi jika ada sahabat yang ingin berbagi dana Ataupun pembiayaan kegiatan ini Maka Insya Allah kami siap menampungnya Dan ini menjadi dakwah Danang amal buat kita semua Bagi sahabat yang hanya bisa Subscribe, comment, like, dan share Alhamdulillah terima kasih Itu juga berarti ikut membantu channel ini Sahabat semua Pada kali ini kita akan membahas Kisah pasien saya Yang orang tua Anaknya katanya terpapar film porno Anak ini masih kecil Dan masih belum umur cukup untuk kelas TK Suatu ketika Anak kecil ini Si bocah ini didapati oleh kakak perempuannya Menonton film porno Lalu disampaikanlah Kejadian ini kepada orang tuanya Nah sejak saat itu Si anak kecil ini Sahabat semua Berperilaku aneh Dia seringkali kedapatan Bersembunyi-sembunyi Mengambil gambar Takut seolah-olah Apa yang dia lihat Diketahui oleh orang lain Lalu Anak ini juga Seringkali menjadi sifat pendiam Seringkali Anak ini Sahabat semua Didapati oleh Orang tuanya Memegang kemaluannya Atau menggesek-gesek kemaluannya Nah ini sahabat Orang tuanya tersebut Merasa sangat khawatir Atas apa yang terjadi Pada anak kecilnya Sehingga ia Berusaha untuk Mengobatinya Lalu datang ke Ruang sehat Percita taqwa Negeri Telawi Kota Sawalunto Sahabat semua Ini Adalah sebuah ujian Yang diberikan Allah Kepada kita semua Saya menerangkan kepada Orang tua tersebut Kepada pasangan Suami istri tersebut Bahwa Ini adalah Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa segala Apa yang terjadi Dalam kehidupan kita Itu sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Semacam Petunjuk kepada kita Harus kita yakini Sahabat Bahwa tidak mungkin Apa yang terjadi Pada diri kita Allah tidak tahu Kita harus menyadari Ini semacam Bab akidah Sahabat Jangan sampai kita Merasa Seolah-olah Allah terlupa Atau terlalai Dengan sesuatu Yang terjadi pada diri kita Allah mengetahui Apa-apa saja Yang ada Pada diri kita Baik yang kita Sampaikan secara Halisan maupun Yang terbetik Di dalam hati kita Nah sahabat Ini ujian Lalu Saya Meminta kepada Orang tua tersebut Untuk banyak-banyak Beristighfar Boleh jadi Sebagaimana Sering kali Saya sampaikan Di Kegiatan-kegiatan Lukiah Atau kepada Pasien-pasien Istighfar adalah Awal Atau Pondasi Atau Dasar Dalam sebuah Pengobatan Karena Berdasarkan hadis Tidak terjadi Sebuah kesedihan Atau Kemelaratan Atau Kesusahan Pada setiap manusia Kecuali Supaya Manusia ini Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Memberikan Jalan keluarnya Sebagaimana Dalam surat Al-An'am 42 Bahwa Kemiskinan Dan Kemelaratan Diberikan Al-An'am Kepada Manusia Agar Supaya Manusia Tersebut Memohon Merintih Meminta Kepada Allah Agar Supaya Allah Memberikan Solusi Dan Jalan keluar Terhadap Permasalahannya Sahabat Si Ibu Dari Anak Ini Adalah Seorang Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Begitu Juga Dengan Suami Atau Ayah Dari Anak Ini Nah Yang Harus Kita Ingat Sahabat Sebagaimanapun Sibuk Kita Sebagai Orang Tua Maka Memperhatikan Anak Jauh Lebih Penting Dari Sekedar Hanya Sibuk Bekerja Sehari Hari Saya Nasihati Suami Istri Ini Agar Dengan Optimal Meluangkan Waktu Untuk Anaknya Bahwa Pekerjaan Adalah Suatu Yang Penting Untuk Menafkahi Rumah Tengah Tetapi Waktu 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 Untuk Anak Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Yang Harus Benar-benar Di Investasikan Harus Benar-benar Disediakan Untuk Anak Tersebut Banyak Banyak Kelemahan Saya Merukihkan Anak-anak Yang Nakal Ketika Saya Tanyakan Kepada Orang Tuanya Bahwa Mereka Seringkali Lalai Dalam Mendidik Anak Sebagai Contoh Dalam Ilmu Psikolog Ilmu Kejiwaan Anak Itu Hanya Boleh Sehari Memegang Gadget Selama Satu Jam Nah Ini Permasalahan Yang Seringkali Terjadi Di rumah Tangga Orang Tua Cenderung Membiarkan Anak Berlama-lama Dengan Gadget Ini Berbahaya Sekali Apalagi Memegang Gadget Tanpa Pengawasan Orang Tua Nah Jika Seorang Ibu Atau Bapak Ingin Kebaikan Terhadap Anaknya Ia Harus Fokus Dan Konsisten Atau Disiplin Dalam Penerapan Gadget Ini Kepada Anaknya Alhamdulillah Sahabat Saya Kepada Anak-anak Di rumah Saya Juga Menarapkan Disiplin Seperti Ini Membuat Peraturan Kepada Anak Yang Harus Mereka Tati Bahwa Dalam Sehari Mereka Hanya Boleh Memakai Gadget Selama Satu Jam Nah Jika Mereka Lebih Memakai Gadget Lebih Dari Sejam Mereka Harus Menyadiri Bahwa Itu Adalah Sebuah Kesalahan Yang Harus Mereka Sadari Bukan Seperti Orang tua Yang Memberikan Keluasan Sangat Besar Kepada Anaknya Untuk Bermain Gadget Sehingga Tidak Merasa Bahwa Ketika Lebih Dari Sejam Memegang HP Atau Gadget Itu Bukan Sebuah Kesalahan Karena Ketidaktahuan Dari Orang tua Nah Bikinlah Sebuah Komitmen Sahabat Sehari Anak Hanya Boleh Memakai Gadget Selama Satu Jam Kalau Lebih Nah Ini Harus Disiplinkan Saya Sahabat Anak Walaupun Menangis Ketika Meminta Gadget Saya Tetap Akan Kekeh Akan Disiplin Biarlah Anak Ini Menangis Daripada Ia Buruk Di Hari Depan Kalau Ketika Satu Jam Sudah Lebih Lalu Saya Mengambil Gadget Mengambil HP Dan Dia Menangis Ini Tidak Jadi Masalah Biarlah Dia Menangis Hari Ini Daripada Menangis Di Hari Depan Nah Sahabat Selain Itu Gadget Ini Harus Diawasi Ketika Anak Bermain Gadget Harus Diawasi Mana Tontonan Yang Tidak Pantas Ia Tonton Atau Mana Game Game Yang Tidak Pantas Ia Mainkan Dan Hanya Boleh Dalam Waktu Satu Jam Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Meminta Kepada Suami Istri Ini Untuk Menyediakan Waktu Kepada Anaknya Dalam Bermain Jangan Biarkan Anak Ini Bermain Sendiri Atau Hanya Bermain Dengan Teman Temannya Saja Tetapi Orang Tua Tidak Menyediakan Waktu Untuk Bermain Dengan Anak Ini Sangat Penting Bahkan Rasulullah S.A.W. Saja Adalah Seorang Pemimpin Dunia Pemimpin Islam Tetapi Ia Tetap Menyediakan Waktu Untuk Cucu Cucunya Bermain Hasan Dan Huzan Dan Memberikan Kasih Sayang Nah Mungkin Saja Anak Ini Allah Uji Dengan Menonton Film Porno Ini Sehingga Berubah Sifatnya Kedepan Saya Menyerang Kepada Suami Istri Ini Agar Menyediakan Waktu Berikutnya Sahabat Barulah Saat itu Saya Merugiahkannya Dengan Apa-apa Yang disunakan Rasulullah Rugiah Dengan Mediasi Apa-apa Yang disunakan Rasulullah Apa Salah satunya Dengan Minuman Air Bidara Atau Memandikan Anak Dengan Air Bidara Dicampur Sedikit Garam Kasar Silahkan Bapak Ibu Bagi Anaknya Mungkin Ada yang Kelainan Atau Nakal Atau Sejenisnya Silahkan Blendarkan Air Bidara Bacakan Al-Fatihah Minimal Tujuh Kali Terlebih Dahulu Kalau Yang Untuk Dimandikan Tambahkan Sedikit Garam Lalu Bacakan Al-Fatihah Dan Air Rukiah Lainnya Lalu Mandikan Kepada Anak Lalu Juga Sahabat Untuk Konsumsinya Jangan Lupa Memberinya Madu Atau Kurma Sehingga Dalam Hadis Tujuh Butir Kurma Menghindarkan Seseorang Dari Gangguan Jin Juga Menyehatkan Nah Boleh jadi Pikiran Pikiran Si Anak Ini Yang Sudah Terpapar Video Porno Dipengaruhi Oleh Jin Sehingga Kita Perlu Mengatasi Ini Perlu Mengusir Jin Dengan Memberikan Kurma Kepada Anak Itu Kurma Tujuh Butir Diblender Dikasih Madu Kalau Perlu Dikasih Susu Kambing Susu Kesukaan Rasulullah Nah Bacakan Air Rukiah Minimal Tujuh Kali Al-Fatihah Lalu Minumkan Kepadanya Air Rukiah Tadi Yang Diberi Garam Dikasih Air Bidara Dimandikan Kepada Anak Ini Dan Tidak Kala Penting Adalah Senantiasa Ketika Suami Istri Atau Orang Tua Ini Berada Didekat Anak Senderung Putarkan Ayat Ayat Atau Bunyian Al-Quran Kepada Anak Ini Yang Paling Bagus Adalah Si Orang Tua Membaca Al-Quran Didekat Anak Atau Membaca Ayat Rukiah Kepada Anak Ditiupkan Kedadanya Atau Kematanya Atau Kepalanya Atau Ketelinganya Usapkan Lalu Ketika Tidur Juga Begitu Sahabat Bacakan Ayat Rukiah Tiupkan Kedadanya Tiupkan Kepalanya Usapkan Ketubuhnya Lalu Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Keanehan Yang Terjadi Pada Anak Ini Segera Berakhir Dan Pikiran Pikiran Video Porno Yang Pernah Masuk Kepalanya Segera Hilang Dengan Bacaan Ayat Ayat Al-Quran Tersebut Semoga Bermanfaat Sahabat Semua Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh